selamat menikmati jadi ini tuh kayak semacam rutinitas aku untuk upload video TikTok karena untuk mempromosikan TikTok affiliate itu tuh kita gak boleh kayak misalkan satu hari upload kemudian enggak satu hari upload kemudian enggak karena kenapa? karena kita itu kan pertama kita lagi mempromosikan TikTok affiliate jadi kita lagi menjual produk-produk dan yang kedua kita itu harus upload secara konsisten supaya banyak yang follow, banyak yang like, banyak yang melihat gitu supaya video kita bisa epi-epi ya teman-teman kemudian selain itu juga kenapa kita harus sering-sering upload? karena semakin banyak orang yang like kemudian yang melihat video kita siapa tau kan banyak yang check out juga tuh produk affiliate yang sudah kita promosiin kan lumayan kita bakalan dapet komisi terus-menerus jadi buat teman-teman yang kalau misalkan nih udah punya akun TikTok affiliate terus kemudian kalian bilang kok gak ada yang nonton ya? kemudian kok gak ada yang check out ya? mungkin followers kalian masih minim atau misalkan intinya tuh masih baru banget jadi orang tuh belum melirik atau belum melihat VT kalian atau misalkan memang followersnya dikit jadi orang tuh gak terlalu apa ya gak terlalu tau dengan VT kalian gitu loh jadi saran dari aku kalau misalkan kalian udah punya TikTok affiliate atau misalkan udah punya akun TikTok yang mempromosikan produk TikTok affiliate kalian harus share produk atau share keranjang kuningnya secara konsisten misal dalam 1 hari 3 VT atau misalkan kalian pengen 5 VT itu gak masalah yang penting kalian uploadnya itu secara konsisten dan sesuai di jam upload misalkan kan kayak kadang tuh kadang tuh ada jam tertentu ya yang bisa bikin video kalian EP-EP atau video kalian banyak dilihat orang biasanya di jam-jam istirahat oke langsung aja jadi aku mau upload produk kita masuk ke posting kemudian unggah ke video nah aku info ini ke temen-temen kenapa misalkan aku ada beberapa gambar yang aku tuh uploadnya itu lagi itu lagi kadang kenapa aku uploadnya itu lagi tuh kadang ada orang yang belum tau kadang misalkan ada orang yang belum lihat VT aku jadi gak masalah ya kalau misalkan kalian mau mempromosikan terus videonya terbatas atau misalkan videonya tuh gak ada gitu kalian bisa promosiin produk itu lagi gitu gak masalah gitu ini aku mau masukin apa namanya tempat bumbu putar tunggu dulu ya karena lagi loading nah jadi ini tuh sebenernya ada suara bawaan nih kalian denger nah karena suara bawaan itu takut takutnya biasanya tuh suka gak bisa ya suka terindikasi misalkan suaranya komersil apa-apa gitu kita bisa ganti disini tuh ada bentuk kayak kurung gitu kita klik aja nanti disini ada garis 3 suara aslinya dikecilin kemudian selesai udah nih ya berarti kan kalian udah ngecilin suara pembawanya terus mau masukin tambah suara supaya video kita ada musiknya nah oke itu dia musik udah lengkap semuanya udah oke kemudian klik berikutnya ini tuh aku infoin buat teman-teman pemula gitu ya ini adalah cara upload video tiktok untuk dapet komisi cara mempromosikan produk affiliate tuh seperti ini ini aku bikin pelan-pelan banget supaya kalian bisa ngikutin kadang kan ada yang komen kak kecepetan kak gimana sih masukin ke keranjang kuning seperti itu padahal aku udah bikin beberapa part masukin produk ke keranjang kuning gitu nah kemudian kalau sudah muncul seperti ini kalian jangan lupa pilih sampul disini banyak banget nih untuk gambar pilih sampulnya mau yang kayak gimana aku biasanya yang putih hitam kalian tinggal tulis nah kalau misalkan udah seperti ini tinggal klik selesai dan simpan jangan lupa kasih caption dan setelah itu tagar ya untuk tagar kalian bisa masukin kalimat-kalimat yang lagi hits atau misalkan lagi booming gitu ya kan nah sudah dan masukin tambah tautan ke produk tambah lebih banyak afiliasi kemudian tinggal cari ini kan banyak banget yang muncul untuk tempat bumbu putarnya kemudian kita akan pilih tempat bumbu putar yang mendekati gambar video oke ini bisa tambah nih suka ada keterangan remove inap apa gitu ini kalian bisa hapus aja nah kemudian tambah oke kita tambah lagi produk karena aku pernah masukin tempat bumbu putar di etalase jadi kita bakalan langsung ambil aja dari etalase kalau tadi aku udah ambil dari produk biasa cara ngambil produknya tadi ya yang aku promosiin tinggal tambah lebih banyak produk nah ini dia nih tempat bumbu putar serbaguna 360 derajat kita tambah oke nah ini udah semua udah oke ya dari mulai pilih sampul kemudian caption kemudian tagar dan tambah tautan dan buat temen-temen aku kasih tips kalau misalkan mau tambah tautan itu kalau bisa lebih dari satu tautan karena kalau misalkan produknya habis nanti bisa muncul tautan yang berikutnya gitu terus kalau misalkan kita kasih beberapa apa namanya beberapa keranjang kuning orang juga kan bisa memilih gitu ya keranjang kuning yang misalkan yang bentuknya beda atau yang warnanya berbeda gitu jadi kayak semacam kasih pilihan aja gitu buat temen-temen yang mau membeli produk kita oke sekarang udah oke kita tinggal posting nah tunggu sebentar kita akan masuk ke sini nah ini adalah tempat bumbu putar yang praktis yang tadi aku promosiin kita klik oke udah ya videonya kita lihat keranjang kuningnya nah ini adalah keranjang kuning yang aku share ini harganya ada dua versi ada yang 57 ribu dan ada yang 52 ribu dan untuk warnanya ada yang warna biru kemudian ada yang warna putih gitu pokoknya kita harus masukin keranjang kuning tuh lebih dari satu supaya orang bisa memilih entah itu memilih harga memilih warna memilih jenis produk seperti itu jadi kurang lebih kayak gini ya untuk mempromosikan produk affiliate kita harus cari cuan tiap hari yaitu harus mempromosikan keranjang kuning tiap hari oke teman-teman itu dia video dari aku untuk masukin keranjang kuning di tautan di tiktok affiliate semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye bye bye